Assalamualaikum Bunda saya mau bikin kue kacamata dari singkong ini bahan-bahannya udah siap ini ada 250 gram singkong yang udah aku parut 75 gram kelapa parut ini kelapa mudah untuk urap-urap itu lho benda terus ini 125 gram gula pasir ini ada buah pisang untuk isiannya terus setengah sendok teh garam saya tambahkan pasta pandan ini langkah pertama pisangnya mau aku kupas dulu ini saya pakai pisang kepok ya Bunda kebetulan ini ada pisang kepok terus ini semua bahan mau saya campur jadi satu pasir kelapa parut dan garam saya campur jadi satu ini saya tambahkan pewarna hijau pasta pandan biar tambah cantik dan aromanya keluar daun pandannya dari pasta pandan ini dicampur sampai benar-benar merata pewarnanya tercampur udah cukup seperti ini udah benar-benar tercampur gulanya juga udah larut terus ini mulai saya bungkus dengan daun pisang seperti ini cara membungkusnya kita ambil adonannya sedikit kita ratakan terus saya taruh pisangnya di tengahnya lalu diguling-gulingkan supaya pisangnya ini berada di dalam semua adonannya ini biar nanti cantik kue kue kacamatanya pas di tengah pisangnya dirapikan ini udah benar-benar di tengah pisangnya terus ini langsung saya gulung seperti ini aja cara mengukusnya ini cuma saya beku aja seperti ini enggak saya kasih pengikat seperti ini aja ya Bunda cara mengukusnya udah sekali seterusnya seperti ini cara membungkusnya ini udah selesai saya membungkusnya pas jadi empat biji ya Bunda ini langsung saja saya kukus ini udah siap tempat mengukusnya airnya udah mendidih langsung aja ini saya masukkan dengan berbaris-baris seperti ini terus ini dikukus selama 30 menit sampai matang ini udah 30 menit udah matang seperti ini ya Bunda saya matikan saya angkat seperti ini terus ini saya biarkan dingin dulu baru dilepas dari daunnya terus dipotong-potong ini kue kacamatanya udah cukup dingin saya buka seperti ini Bunda hasil kue kacamatanya cantik seperti ini seperti ini terus saya tambahkan taburan terima kasih terima kasih sudah nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep kue saya berikutnya terima kasih 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 terima kasih